saya share persamaan garis singgung lingkaran nah, kalau persamaan garis singgung lingkaran itu nanti yang akan kita lihat, itu hanya ada tiga macam persamaan garis singgung lingkaran jadi ngapalinnya gampang nah, yang pertama itu adalah melalui sebuah titik pada lingkaran jadi, nanti kalian punya lingkaran ini pusatnya kemudian kita diminta mencari persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik nah, ini titiknya ini terletak pada lingkaran kita diminta mencari persamaannya apa nih nah, ini ini persamaannya apa titiknya nanti pasti akan diketahui di soal persamaan lingkaran juga diketahui di soal jadi, tugas kalian adalah mencari persamaan garis yang lurus ini apa persamaannya nah, disini ada dua rumus karena lingkarannya kan ada dua rumus ya yang pusatnya di 0,0 sama di A,B jadi, kalau di 0,0 itu rumusnya seperti ini kalau A,B rumusnya seperti ini nah, cara menghafalkan cepat menghafalkan rumus yang ini secara cepat adalah gini kalian ingat persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus R kuadrat eh, sama dengan R kuadrat nah, ini persamaan ini tinggal kalian jabarkan aja X kuadrat itu kalian pecam jadi X kali X Y kuadrat ini kalian pecam jadi Y kali Y nah, kemudian X yang satunya sama Y yang satunya itu kalian substitusi titik yang diketahui di soal nanti titik singgungnya ya, titik singgung itu nanti kita anggap sebagai X1,Y1 nya nah, begitu yaudah, nanti langsung dapat persamaan garis singgungnya gitu ya nah, kalau yang pusatnya di A,B juga sama kan persamaan lingkaran yang pusatnya di A,B itu kan X min A dikuadratin dikuadratin ditambah Y min B dikuadratin nah, ini kita pecah kuadratnya jadi X min A kali X min A gitu ya kemudian Y min B kali Y min B itu dipecah kemudian yang X min A yang satunya X nya itu kita ganti pakai X satunya si titik singgungnya kemudian Y yang satunya itu juga kita ganti jadi Y satunya titik singgung yaudah langsung jadi persamaannya gitu ya nanti di latihan soal di contoh soal nanti lebih jelas kelihatan itu dua rumus persamaan garis singgung lingkaran ya yang melalui sebuah titik pada lingkaran jadi titiknya pada lingkaran nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah melalui sebuah titik di luar lingkaran jadi nanti kita punya lingkaran seperti ini kemudian titiknya ada di sini nih nah, titiknya itu ada di luar lingkaran kita diminta mencari persamaan garis singgung yang melalui titik dan harus menyinggung lingkaran ini yang pertama kemudian kan bisa jadi kesana juga ya nah, ini yang kedua kesana nah, berarti nanti untuk jenis yang kedua ini kalau titiknya jelas di luar lingkaran berarti persamaan garis singgungnya ada dua nanti ini persamaan garis singgung yang pertama ini yang kedua nah, cara mengerjakannya adalah ada dua cara juga nih jadi cara yang pertama itu kalian bisa mencari gradientnya terlebih dahulu gradensi garis singgung ini terlebih dahulu nanti kita akan coba pelajari di contoh soal ya kemudian bisa juga dengan bantuan garis polar itu nanti dilihat di contoh soal di modul saya kasih contoh yang pakai garis polar nanti yang gradient nanti akan kita coba kerjakan pakai yang gradient juga supaya kalian ada gambaran tinggal kalian pilih mau pakai cara gradient dulu dihitung atau memakai bantuan garis polar kalau memakai bantuan garis polar nanti kalian gunakan rumus yang di jenis pertama ini lagi tergantung nanti persamaan lingkaran kita pusatnya di 0,0 atau yang di A,B gitu garis polar itu yang mana sih garis polar itu kayak gini garis polar itu yang disini eh, 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 kok disitu ya sebentar, andu-andu-andu saya pakai ini garis polar itu gini nah, ini garis polar jadi yang menemukan nanti pertemuan garis polar dengan lingkaran itu nanti ketemu titik singgung jadi disini nanti titik singgungnya disini dan disini nah, caranya ada di modul nanti kita akan lihat juga itu jenis yang kedua eh, jenis yang ketiga itu adalah kalau gradiennya nanti diketahui di soal misalnya soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran bla 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 yang bergradien 3 misalnya nah, itu M-nya diketahui maka kalian beda rumus lagi jangan memakai yang di jenis pertama ya rumusnya adalah seperti ini kalau pusatnya di 0,0 maka kalian menggunakan rumus yang Y sama dengan jadi ini sebenarnya kayak persamaan garis biasa ya ini adalah C-nya nih ini adalah nilai C ini adalah nilai C C-nya persamaan garis singgung lingkaran itu adalah plus minus R akar 1 plus M kuadrat gitu ya persamaan garis itu kan selalu Y sama dengan M X plus C gitu kan karena garis singgungnya ada 2 kenapa ada 2 bu? karena kan gini ini ada lingkaran kemudian kalau gradiennya sama-sama min 2 misalnya ya nah, di sini 1 di atas, 1 di bawah nih nah, ada 2 ya ini yang sejajar ada 2 pusat lingkarannya di sini maka ini selalu plus minus C-nya ada 2 1 di posisi plus di atas 1 di min di bawah gitu itu kalau pusatnya di 0,0 kalau pusatnya di A,B berarti ditranslasi aja nih Y-nya dikurangi B X-nya dikurangi A gitu cara menghafalkan rumusnya nah, ini apa rangkuman rumus yang akan kita pakai jenis soalnya juga cuma ini ya cuma ada 3 ini kalau persamaan garis singgung lingkaran jadi nanti kalau misalnya kalian ketahui diketahui titik titik tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui sebuah titik nah, titik itu dicek dulu dia terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran karena supaya kita gak salah nanti kalau pada lingkaran tinggal masukkan ke rumus ini ya pilih persamaan lingkaran kita pusatnya 0,0 atau di A,B kalau 0,0 langsung kita pakai yang X1X plus Y1Y semuanya R kwadrat udah langsung jadi kalau pusatnya di A,B ini berarti tinggal masukkan X1 Y1 nanti disederhanakan baru jadi gitu yang nomor 3 tadi garis singgungnya itu sejajar atau gak nih nomor 3 yang kiri 3 yang ini ya itu sejajar gak bu pasti kan gradientnya pasti sama nih gradientnya pasti sama yang beda cuma di C doang ya C-nya doang yang beda disini doang nilai C-nya yang beda jadi nanti otomatis langsung ketemu 2 Rian nah tau plus minusnya tadi gimana gue maaf plus minus kan satunya di Y positif satunya di Y negatif C itu kan nilai Y oh itu kalau misalnya itu lebih ke karena nih positif negatif tempat garisnya tempatnya ya KB apakah Brian sudah ada kabar Belum Belum Arya Yang itu juga belum Belum jangan-jangan ketiduran oke sekarang kita ini dicatat ya di print screen dicatat atau di foto udah jadi rumusnya ada 4 ya disini ya sudah saya pindah ke modul saya pindah ke modul nah ini dia kita lihat contoh soalnya pemakaian rumusnya bagaimana gitu ya contoh 10 yang ada di modul ya modul kalian halaman berapa nih halaman 9 contoh 10 nah perhatikan nih tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik A 4, min 3 nah ini titiknya kita cek dulu cek dulu titiknya substitusi kepersamaan lingkaran jadi kalian cek dulu ya 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat itu sama dengan berapa apakah sama dengan 25 16 ditambah 9 oh iya sama dengan 25 nah karena dia sama dengan 25 berarti kesimpulan kita adalah titik terletak pada lingkaran nah supaya gak keliru tadi ya jenis yang pertama dan kedua jenis kedua itu yang titik terletak di luar gitu kan nah kalau pada lingkaran sekarang tinggal kita lihat nih pusat lingkaran kita ada di 0,0 ya nah ini pusatnya di 0,0 pusat di 0,0 kemudian jari-jarinya adalah 5 nah oke karena pusatnya di 0,0 maka kita menggunakan rumus yang ini nah yang tadi ya kan rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat nah X kuadratnya itu kita pecam jadi X1X Y kuadratnya kita pecam jadi Y1Y kemudian X yang satunya kita substitusi 4nya ini nah 4nya ini kita masukkan kita ganti ke X1nya di sini kemudian min 3nya itu menggantikan Y1 ke sana jadinya adalah 4X min 3Y sama dengan 25 udah ini udah selesai paham? bisa ya? paling gampang nih paling gampang karena tinggal menggantikan X1 dan Y1 udah langsung jadi gitu nah sekarang yang B cek dulu titiknya nih titiknya kita substitusi ke persamaan lingkarannya ya nah berarti 2 ditambah 3 dikuadratin kemudian ditambah kayak apa menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran gitu ya disubstitusi X dan Y nya 3 dikurangi 5 dikuadratin itu hasilnya berapa? ini 5 kuadrat tuh 25 ya 25 kemudian min 2 kuadrat itu 4 apakah hasilnya sama dengan 29? oh iya sama dengan 29 berarti titiknya terletak pada lingkaran ya nah ini terletak pada lingkaran nah sekarang kita lihat nih persamaan lingkaran kita itu pusatnya di pusatnya ada di bukan di 0,0 ya nah ini pusat pusat di min 3,5 kemudian jari-jarinya adalah akar 29 ya akar 29 saya pakai eh gak kelihatan ya akar 29 oke nah habis itu baru karena pusatnya di A,B maka kita menggunakan rumusnya yang ini nih nah yang saya bulat X1-A kali X-A plus Y1-B Y-B sama dengan R kuadrat atau biar kita gak rempong ini aja persamaan lingkaran yang diketahui di soal ini langsung aja kita pecah X plus 3 ini X yang pertama jadi X1 gitu ya plus 3 kemudian kali X plus 3 biar kita gak usah pusing menggantikan A dan B nya gitu plus berarti disini Y1 min B gitu ya Y1 B nya berapa oh disitu min 5 nah tuh kemudian ya satunya Y min 5 biarin aja gak usah diganti Y nya sama dengannya sama 29 sama dengan 29 yaudah tinggal dijabarin ya 29 tinggal dijabarkan tuh nah X1 nya kan tadi 2 masukkan ke sana tuh jadi 5 kali X plus 3 kemudian 3 min 5 itu min 2 kali Y min 5 sama dengan 29 tinggal kali masuk 5 nya min 2 juga kali masuk sederhanakan ketemu paham jenis soal yang pertama contoh 10 paham ya oke sekarang kita lanjutkan ke jenis soal yang kedua ini saya hapus ya saya hapus sekarang kita ke contoh 11 nah ini tadi yang saya bilang coba kalian cek dulu titiknya 0, min 5 masukkan ke sana jadi 0 kuadrat 0 plus min 5 kuadrat 25 ya tuh perhatikan 25 itu kan lebih besar dari 9 artinya titik di luar lingkaran tuh kalau di luar lingkaran berarti kalian gak bisa pakai yang tadi itu karena titiknya ada disini ya jadi titik 0, min 5 itu titik di luar lingkaran berarti nanti persamaan garis singgungnya ada 2 kesini gitu nah kalau disini pakai cara garis polar nah gimana cara memakai garis polar garis polar itu adalah gini pertama kita tunjukkan apakah benar titiknya di luar lingkaran kalau iya berarti karena persamaan lingkaran kita pusatnya di 0, 0 maka garis polarnya kita menggunakan yang rumus persamaan garis singgung lingkaran titiknya pada lingkaran kemudian yang pusatnya di 0, 0 kita meminjam yang tadi X1X plus Y1Y 9R nah ini nanti disebut garis polar kenapa garis polar karena titiknya di luar lingkaran tapi kalau titiknya pada lingkaran ini udah langsung jadi persamaan garis singgung lingkaran ya jadi kenapa dia namanya bukan garis singgung kenapa dia namanya garis polar karena titiknya di luar lingkaran gitu nah sekarang garis polar ini kemudian kita substitusi ke persamaan lingkaran kita buat dapet karena kan tadi yang namanya garis polar itu yang disini garis polar itu disini nah jadi nanti kita mensubstitusi persamaan garis polar ke lingkaran supaya kita dapet dua titik potong ini nih titik A dan titik B ini nanti akan kita pakai sebagai titik singgung gitu Arya kamu udah di dalam sudah lupa saya dicepetin waktunya waduh lupa saya dicepetin iya ini aja udah lewat 14 menit kamu ketiduran ya dim Arya yuk saya tulis terlambat loh ya ya bu jangan ketiduran dong oke kemudian setelah disubstitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran nanti kalian dapetin dua nilai X X1 dan X2 nah ini X1 ini X2 nah kemudian kita pasangkan sama garis polar karena kita tadi udah Y sama dengan udah gak ada variable X tapi kalau nanti masih ada variable X berarti nanti X1 masukkan ke sana kemudian ketemu Y1 ini masukkan ke sana ketemu Y2 nah ini disebut titik singgung nah kita dapet titik singgung baru kemudian rumus ini kita pakai lagi rumus ini dipakai lagi masukkan titik singgungnya baru dapet persamaan garis singgungnya gitu ya ada dua nih ini kalau pakai cara garis polar nah sekarang kita mau kerjakan kalau memakai gradient itu bagaimana saya mau bikin word baru buat mencoba mengerjakan kalau pakai cari gradientnya dulu nah kemudian saya pindah tempat dulu sebentar saya copy saya copy soalnya dulu boleh Naya sedikit gak bu apa boleh apa kan ini ceritanya ini titiknya itu X nya nol kan bu nah kalau misalnya X nya gak nol gimana bu saya gak ngerti gitu loh maksudnya gak apa-apa sebentar yaudah saya kan kalau misalnya X oke yaudah saya pakai contoh soal yang beda ya sebentar saya scroll ke latihan aja supaya lebih kelihatan coba kalian cek ini saya buang dulu coretannya ya coba silahkan antara nih dari A sampai F coba cari mana yang titiknya di luar lingkaran masukkan ke X dan Y nya ya coba dicari mana yang di luar lingkaran kemudian kita nanti mau coba kerjakan ini kan gak nol ya tuh kita mau coba mengerjakan mencari gradientnya dulu coba mana yang mana masukkan ke X dan Y nya masing-masing titiknya ke lingkaran nanti temukan yang titiknya terletak di luar lingkaran yang gak sama dengan berarti ya yang lebih besar tandanya berarti ini ini sebenarnya substitusi aja gak sih masuk-masukin begitu R sama Y benar Aceh KB si Brian Irman ada kabar belum Brian belum dijawab belum dijawab oke udah ketemu titik mana yang terletak di luar lingkaran dapet cik mana Rian yang di luar lingkaran yang mana yang A yang B yang C yang D yang E yang C si di luar Bu yang C kenapa HB Ryan katain terletaknya mati oke saya copy yang soal C copy pindah eh Bu di luar itu yang lebih kan ya Bu lebih besar oke ya berarti C 49 tambah 1 nah ini ya kita substitusi ya coba ya jadi hasilnya kan jadinya disini 7 kuadrat ya 7 kuadrat kemudian ini 1 kuadrat hasilnya sama dengan 50 ya 50 itu lebih besar dari 25 jadi titik di luar lingkaran jadi titik di luar lingkaran nah saya pakai L aja berarti kalau di luar lingkaran kita mencari cara mencari gradien terlebih dahulu oke kalau mencari gradien terlebih dahulu kita misalkan dimisalkan misalkan ini Brian persamaan persamaan garis singgung lingkaran kita itu saya singkat PGSL biar gak kelamaan nulis ya adalah Y sama dengan persamaan garis ya biasa Y sama dengan MX plus C Y sama dengan MX plus C nah ini kita misalkan kita mau cari M nya dulu gitu ya nah kemudian karena titik 7,1 itu dilalui PGSL PGSL maka substitusi titik ke PGSL ya PGSL nah didapat berarti kita dapetin ini kita masukkan Y nya diganti jadi Y nya diganti jadi 7 kemudian X nya diganti 1 ya nah dari sini kita dapat persamaan C nya ya dapet C nya nih C sama dengan berarti 7 min M ya oke dapet nah ini kemudian kita substitusi ini kita substitusi ke persamaan lingkaran kita kenapa di substitusi ke persamaan lingkaran bukan gini ini ada lingkaran nih kemudian titik 7,1 misalnya ada di sini ya 7,1 ada di sini nih nah tadi persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C nah kemudian nah kemudian kan pasti persamaan ini harus menyinggung lingkaran orang yang mau dicari persamaan garis lingkaran gitu kan nah kan ini ke sini nah berarti temukan persamaan garis singgung kita ini Y sama dengan MX plus C ini ke lingkaran berarti persamaan ini yang udah C nya udah kita ganti karena ini titiknya kan dilalui nih ini kita substitusi ke persamaan lingkaran supaya kita dapet titik singgungnya ini nah kita dapet titik ini nah yang mau kita cari yang titik ini nah nanti ketemu M nya gitu nah sekarang kita lanjutin berarti kita dapet nah ini persamaan satu substitusi ke persamaan lingkaran yang ini soal ya ok eh salah nih berarti kita peroleh ini X nya tetap kemudian oh ini baru C nya ya bentar bentar berarti kita peroleh kita masukkan lagi ke sini C nya aja yang kita ganti C nya kita ganti jadi 7 plus min M ya min M nah kita masukkan ke sini X nya tetap Y nya aja yang berubah menjadi MX plus 7 min M nah nah kemudian ini kita lanjutkan dikuadratkan kuadratnya adalah yang ini tetap ya ini tetap kemudian plus ini MX dikuadratin nah ini supaya kalian gak pusing ini gini MX plus 7 min M dikali sama MX plus 7 min M nah seperti itu sama dengan 25 ya kali pelangi ya dikali pelangi berarti ini X kuadratnya tetap MX dikali MX berarti plus MX salah plus MX ini M kuadrat X kuadrat gitu ya karena MX dikali MX kemudian MX dikali 7 itu menjadi plus 7 MX ya kemudian MX dikali min M min M jadinya adalah min M kuadrat X nah ini M kemudian lagi yang tengah sekarang yang MX sudah semuanya ya sekarang yang 7 7 dikali MX itu berarti plus 7 MX kemudian 7 dikali 7 plus 49 7 dikali min M berarti min 7 M nah sekarang yang min M min M dikali ini berarti min M kuadrat X ini M nah persamaan garis singgung itu yang paling ribet kalau titiknya di luar lingkaran paling panjang prosesnya kemudian ini kita kali sama ini berarti min 7 M kemudian ini dikali ini berarti plus M kuadrat M kuadrat M kemudian 25 nya kita pindah ruas sama dengan 0 oke ini kenapa oke kemudian tinggal disatuin ya yang X kuadrat sama X kuadrat yang X sama X kita satukan semuanya berarti disini menjadi X kuadrat kurangnya tutup nah disini berarti menjadi 1 plus M kuadrat tutup kurung ini M kuadrat kemudian yang X itu ada 7M 7M berarti 14M ada M kuadrat sama M kuadrat berarti ini min 2M kuadrat udah berarti plus ya plus 14M di kurangi 2M kuadrat ya M kuadrat X ini M nah kemudian lagi ini udah ini udah ini udah ini udah yang ini belum nih M kuadrat plus M kuadrat ini M kemudian 7M 7M berarti min 14M kemudian 25 sama 49 49 dikurangi 25 berapa Rian plus berapa 49 kurangi 25 24 bener gak bener Rian nah berarti disini yang ini jadi nilai A ini jadi nilai B ini jadi nilai C kita substitusi ke nilai diskriminan harus sama dengan 0 kenapa sama dengan 0 karena ini menyinggung lingkaran menyinggung lingkaran itu berarti B nya sama dengan 0 gitu kemudian disini karena 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 keputus saya pantesan saya panggil Rian kok gak denger ternyata saya keputus oke kenapa Bu iya tadi saya manggil manggil kamu kok gak dijawab ternyata saya keputus ternyata ini kan disitusi dari yang persamaan tadi terus kayak dipecah-pecah gitu kan jadi bisa diselesaikan gitu habis itu karena menyinggung lingkaran lingkaran maka diskriminannya nilai D sama dengan 0 gitu ya karena menyinggung D sama dengan 0 nah kemudian kita substitusi dari sini ya nah ini gitu D itu rumusnya adalah D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC B kuadrat min 4AC nah ini harus sama dengan 0 gitu ya kita ganti aja langsung B kuadrat berarti ini kita kuadrat ini ini saya masukkan ini B nya saya ganti jadi 14M min 2M kuadrat ya 2M kuadrat saya kopi aja nah ini kalau cara pakai ternyata soal yang ini kalau pakai cara gradient dulu dia lebih susah lebih karena lebih ribet ya nah nanti silahkan dicoba dikerjakan coba saya mau mencoba kalau yang pakai polar ya disini ya nanti ini D nya sama danol kalian lanjutin sendiri saya ternyata memang sinyalnya jelek putus nyambung putus nyambung mana tadi ya yang ini berarti dikali C nah kemudian dikali yang M kuadrat min 14M plus 24 nah ini harus sama dengan 0 ya oke nah silahkan nanti dilanjutkan nah sekarang cara ini dilanjutin nah sekarang saya mau coba kalau pakai garis polar ya pakai garis polar nanti kalian bisa membandingkan sendiri mana cara yang lebih mudah kalau garis polar nah ini perhatikan persamaan lingkaran kita pusatnya di 0,0 pusat lingkaran 0,0 R nya enggak penting nah maka persamaan garis garis polarnya adalah yang X1X itu ya nah saya copy aja dulu dari modul ini dia X1X sama dengan eh mana ya nah ini dia nah ini dia kemudian X1 nya kita ganti pakai yang titik ini 7 ya 7 masukkan ke sini kita masukkan berarti ini 7X kemudian Y1 nya 1 ya plus Y sama dengan 2 putus lagi saya oke suara saya sudah terdengar belum Michelle sudah sudah oke saya buka lagi nah ini tadi kita substitusi X1 dan Y1 titik yang di ini ya nah menggantikan X1 Y1 ke sini nah kemudian persamaan ini kita jadikan Y sama dengan ya nah ini menjadi Y sama dengan Y Y sama dengan berarti min 7X plus 25 nah ini adalah persamaan garis polar ya ini adalah persamaan garis polar garis polar oke kemudian ini substitusi ke substitusi persamaan garis polar ke persamaan lingkaran berarti kita peroleh nah persamaan lingkaran kita kan tadi X ini ya nah kita ganti Y nya dengan persamaan garis polar kita tadi nah Y nya kita ganti menjadi ini tetap sama saya copy aja Y nya berubah menjadi min 7X plus 25 nah itu kemudian tinggal dilanjutin ya nah kita jabarin nih kwadratin ini X kwadrat tetap copy X kwadrat plus 7 kwadrat berarti 49 X kwadrat ya kemudian 14 kali 25 berapa Aryan 14 kali 25 berapa 14 kali 25 250 eh eh berapa sih 350 ya 350 ini 350 X yang lainnya ngecek juga ya saya gak ngitung nih 25 kwadrat berapa 25 kwadrat 625 min 25 sama dengan 0 oke kemudian ini jadi 50 X kwadrat ya 50 X kwadrat salah 50 X kwadrat min 350 X plus 600 ya eh salah 600 sama dengan 0 kita bagi dengan 50 Rian X kwadrat min 53 350 bagi 5 7 ya bener gak Rian kenapa Bu ini loh 350 dibagi 50 atau 0 nya buang ya bagi 5 oh 7 bener 60 bagi 5 berapa 12 ya 12 oke sama dengan nah ini tinggal difaktorin ya tinggal difaktorin nih kita dapat eh salah X dikali ketemu 12 di jumlah ketemu min 7 berarti min 4 sama min 3 ya 4 sama X min 3 sama dengan 0 oke kita udah dapet nilai X nya nih berarti kita dapet X yang pertama ini berarti dapet titik singgung dulu ya kalau pakai garis polar kita dapet titik singgung dulu , kalau pakai gradien berarti kita ketemu gradien dulu nah begitu kemudian ini kita substitusi ke persamaan garis polar ini substitusi ke garis polar didapat nilai Y gitu ya nah berarti untuk X sama dengan 4 copy kita peroleh Y nya yang ini kita masukkan ke sini nah berarti disini menjadi Y sama dengan berapa nih 28 min 3 ya nah berarti kita dapet titik singgung yang pertama adalah 4, min 3 nah kemudian untuk X sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan garis polar juga sama dengan 3 kita dapetin masukkan ke sana juga jadinya kita peroleh Y nya itu sama dengan 21 4 ya 4 berarti kita dapet titik singgung yang kedua adalah 3,4 yaudah nah ini titik singgung ini kita substitusi ke persamaan ini lagi ini X1 X lagi gitu ya PGSL yang pertama berarti melalui titik yang 4, min 3 dulu nah berarti kita dapetin kita masukkan ke rumus ini copy masuk nah berarti kita dapetin X1 nya kita ganti 4 berarti 4 X min 3 eh 3 Y sama dengan 25 udah jadi kemudian PGSL yang kedua berarti melalui titik 3,4 nah berarti kita masukkan ke rumus yang sama lagi ini copy nah masukkan X1 dan X2 nya berarti 3X plus 4Y sama dengan 2 udah jadi nah lebih gampang ya kalau garis polar tapi tergantung sih sebenarnya kalau pakai gradient kalian harus menghitung seperti ini buat cari M nya kalau M nya udah dapet nanti kalian tinggal masukkan ke sini udah langsung dapet persamaan garis singgung lingkarannya gitu ya kan disini nanti juga akan ketemu 2M ya gitu paham? kalau titiknya di luar lingkaran tapi kalau nanti titik pusat lingkarannya bukan di 0,0 kalian memakai yang X1 min A X min A plus Y1 min B Y min B sama dengan R kuadrat gitu ya nah ini kalau memakai garis polar memakai rumusnya 2 kali tuh yang pertama untuk cari persamaan garis polar persamaan garis polar substitusi ke persamaan lingkaran dapat titik singgung kemudian titik singgung kita masukkan lagi ke rumus garis singgung lingkaran yang pusatnya di 0,0 kalau nanti lingkaran kita 0 oke apakah ada pertanyaan sampai disini belum ya oke sekarang kita lihat jenis yang ketiga kalau gradientnya diketahui itu berarti contoh 12 ini udah contoh yang terakhir kita ya contoh 12 tentukan persamaan garis lingkaran yang gradientnya nah ini perhatikan ini ada catatan ya ada sejajar ada tegak lurus catatannya adalah sejajar itu berarti M garis singgung EMG itu sama dengan M garis singgung lingkaran kemudian tegak lurus itu artinya adalah MG kalau dikali sama M GSL itu nilainya harus minus 1 ingat ya tegak lurus itu perkaliannya adalah minus 1 nah sekarang kita lihat disini sejajar berarti kita harus lihat lagi gradient dari garis nih garisnya pasti nanti akan diketahui di soal nah kalau persamaan garis yang diketahui di soal itu bentuknya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 maka gradientnya adalah MB itu sama dengan rumusnya adalah min A per B min A itu adalah koefisien X dibagi B B itu koefisien G nah berarti yang disini ini MG nya adalah 3 per 4 ya oh ini udah ada nah karena sejajar berarti nanti MGSL kita gradient garis singgung lingkaran kita akan sama dengan 3 per 4 juga nah kemudian persamaan lingkarannya supaya lebih mudah kita bakukan nah diingat lagi membakukan persamaan lingkaran ya X kemudian disini min 4 X berarti dibagi 2 jadi min 2 kemudian kuadrat plus kemudian disini Y ini min 6 berarti min 3 ya Y min 3 nah sekarang tinggal R nya kuadrat R nya berarti ini min 3 pindah ruas jadi plus 3 kemudian 2 kuadrat itu 4 3 kuadrat adalah 9 oke berarti persamaan garis singgung lingkaran kita karena pusatnya di A koma B berarti yang ini sama nah Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1 nah M nya tadi sudah kita dapetin 3 per 4 ini tinggal ikutin aja disini X min 2 berarti ini X min 2 disini Y min 3 berarti ini Y min 3 gitu ya Y min 3 M nya adalah 3 per 4 kemudian ini X min 2 ikuti yang bentuk bagunya tadi ya kemudian plus minus R nya berarti ini adalah akar 16 ya 4 nah ini M dikuadratin disini jangan lupa ya M kuadrat ditambah 1 berarti 3 per 4 dikuadratin 9 per 16 ditambah 1 1 nya jadi 16 per 16 16 ditambah 9 itu 25 25 per 16 diakarin jadi 5 per 4 kemudian ini semua kita kali 4 aja biar enggak pecahan gitu ya kali 4 jadinya adalah 4 Y min 12 3X kemudian 3 kali min 2 min 6 plus minus 4 kali 5 karena 4 nya udah dicoret ya 20 baru plus minus ini kita jabarin nah kita pecah jadi ada 2 persamaannya paham jelas ya lumayan bu oke kemudian yang tegak lurus nah sekarang yang tegak lurus kita lihat yang tegak lurus itu berarti nah ini perhatikan ini saya hapus ya coretannya saya buang dulu gradiennya adalah gradien garisnya itu adalah 3 per 4 3 per 4 karena dia harus tegak lurus berarti MGSL dikali MG itu harus min 1 ini rumus kita kalau tegak lurus ya yaudah berarti ini kebalikan negatif dari 3 per 4 adalah min 4 per 3 nah ini nanti yang akan kita pakai disini nah ini jangan keliru ya yang dimasukkan ke rumus persamaan garis singgung lingkaran jangan MG nya tetapi MGSL nya gitu nah kemudian ini kita bakukan persamaan lingkarannya ini menjadi plus 2 disini plus 2 kemudian disini menjadi min 1 ya ini min 1 ini min 1 kwadrat kemudian disini ini 1 ini eh udah bener ya ini 1 eh min 1 ya ini pindah ruas min 1 kemudian ini 2 kwadrat 4 kemudian ini 1 jadi akar 4 ya 2 nah R nya 2 jangan keliru ya disini R bukan R kwadrat oke berarti disini Y min 1 berarti ini Y min 1 kemudian ini X plus 2 berarti ini X min A nya adalah X plus 2 nah M nya yang kita pakai yang min 4 4 3 kemudian ini kita kali 3 semua kemudian dijabarkan ini plus minus nya itu yang min di kiri yang plus di kanan paham ya nah ini persamaan garis single lingkaran cuma seperti ini jadi yang tipe soal pertama yang titiknya terletak pada lingkaran itu gampang tinggal masuk ke rumus sama gradient gradient itu juga lebih mudah kenapa? karena ya tinggal masuk ke rumus juga asal kalian tidak keliru menentukan gradient dan pusat sama jari-jari lingkarannya nah yang paling rumit itu kalau titiknya terletak di luar lingkaran nah nanti di coba lagi dibaca lagi di modulnya ya caranya nah sekarang saya mau lihat ke soal latihannya nah ini latihan 2 itu melulu tentang persamaan garis singgung enggak juga ya ada yang tentang ini tentukan nilai P agar menyinggung yaudah ini D nya nanti sama dengan 0 gitu ya ini sama kayak di latihan 1 juga nah berarti saya konsentrasi di nomor 1 cek dulu ya intinya cek dulu titik ke lingkaran supaya kalian tidak salah nah ini min 4, min 3 kalau kalian substitusi ke sini jadinya sama dengan 25 ya berarti ini titik terletak pada lingkaran kalau titik pada lingkaran titik pada lingkaran berarti nah berarti persamaan garis singgung yang kita pakai rumusnya adalah yang apa Tifani rumusnya rumus persamaan garis singgungnya apa kalau titiknya pada lingkaran kemudian lingkaran kita ini pusatnya di mana pusatnya di 0,0 0,0 berarti kita memakai rumus apa rumus yang bentar bu saya buka dulu yang ini bu bentar X1 kali X plus Y1 kali Y sama dengan R kuadrat X plus Y1 Y yaudah tinggal masukkan R kuadrat nah tinggal masukkan ya ini R berarti dia min 4 itu ya min 4 X kemudian min 3 Y sama dengan 25 udah jadi gitu Tifani paham ya iya bu iya nah kalau yang B ini cek dulu titiknya masukkan ke lingkaran kalau pada berarti ini yang pusatnya di A, B ya memakai yang X1 min A X min B gitu oke nanti dicoba dikerjakan ya waktunya sudah jam 9.50 kemudian latihan yang di modul itu kalau kalian iseng pengen nyoba boleh dicoba tapi konsentrasikan di psikologi ya soal-soal yang ada di psikologi intinya itu saya stop Tasya kamu bisa join selamat menikmati